Bakal cawan Bupati Tanggarang, Muhammad Masha Rashid mengakui kerukunan antarumat beragama modal arah pembangunan dalam bidang religius atau keagamaan. Kerukunan bisa dijalankan dengan kerja bersama dengan forum kerukunan umat beragama. Maka cawan Bupati Tanggarang, Muhammad Masha Rashid menghadiri kegiatan maulid Nabi yang digelar di masyarakat desa sentuh kecamatan Balaraja, Kaupaten Tanggarang. Di hadapan warga, Muhammad Masha Rashid mengakui keteladanan Nabi Muhammad menjadi percontohan bagi umat Islam dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia mengatakan akan melakukan keberakan pembangunan dan menjadikan religiusitas sebagai salah satu arah pembangunan mulai forum kerukunan umat beragama atau FKUB. Ia akan menjadikan kerukunan sebagai modal pembangunan berkelanjutan. Muhammad Masha Rashid berpasangan dengan Intan Nurul Hikmah yang diusung Koalisi Indonesia Maju Plus, Partai Nasti. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!